PEMDA Yogyakarta Jadi sebenarnya kita menunggu dari PM ini terbit revisi Tapi pada, oke halo Jadi sebelumnya kami mencoba menyampaikan Kemarin karena informasi di lapangan itu butuh aturan Jadi kami mencoba menyusun Tapi ini belum terbit Pada saat sebelumnya kami juga koordinasi dengan kementerian Itu juga artinya aturan ini sambil menunggu diperbolehkan Tetapi kami melihat Karena dalam waktu dekat akan ada munculnya revisi PM Jadi nanti kemungkinan kami juga akan menunggu dari hasil revisi ini Materinya sebenarnya tidak berbeda dengan yang direvisi Ada 11 item yang sudah direvisi, diperbaiki di dalam revisi PM32 tersebut April, taksi online masih tetap bisa beroperasi di Yogyakarta ya Pak? Jadi kalau operasi mereka tetap masih operasi Karena selama ini juga kita tidak bisa melihat mana yang online ya Karena kan tidak ada tanda-tanda fisiknya disitu Laku-laku juga tidak ada inisial tertentu Dan juga tidak sticker Jadi sementara ini karena dari Yang penting dari akses dari online itu masih ada Ya kemungkinan mereka masih operasi di lapangan Terima kasih Pak Agus Triyono Dari Dinas Perhubungan Yogyakarta Sudah berbincang bersama kami dalam INews Prime Di ujung telepon kita masih juga bersama dengan Pak Fredy Kaligis Yang merupakan Pak Guyuban Transportasi Online Pak Fredy masih bergabung bersama kami? Pak Fredy? Baik nampaknya terputus Kita kembali berbincang bersama dengan Pak Cucu dari Camp Hub Dan juga Pak Tri yang dari Organda Jika demikian Pak Cucu Ada poin terkait dengan sanksi Yang diharapkan sebetulnya bisa memberikan ketegasan Menjadi ruang yang jelas, crystal clear Antara taksi online kemudian taksi konvensional Sehingga ruang kompetisi ekonominya itu berimbang Akan seperti apa sanksi itu? Sanksi itu akan dikenakan Baik kepada perusahaan angkutan umumnya itu sendiri Maupun kepada perusahaan angkutan umum Dalam kita misalkan terhadap perpajakan Misalnya karena ada substansi pajak terkait dengan untuk perpajakan Kemudian ada terkait dengan masalah-masalah misalnya larangan untuk bekerjasama dengan perorangan Kemudian larangan merekrut pengemudi dan lain sebagainya Karena kita ketahui bahwa perusahaan aplikasi itu bukan perusahaan angkutan umum Nah itu akan kita lakukan rekomendasi ya Akan nanti dari gubernur atau dari bapati masyarakat bisa menyampaikan laporannya kepada Direktur Jenda Perhubungan Darat Nanti Direktur Jenda Perhubungan Darat menampukan perifikasi dan evaluasi Dan menyampaikanlah dari Menteri Perhubungan kepada Menteri Kominfo untuk dilakukan Pemblokiran Nah di dalam aturannya pun juga sudah di stage sesuai inline dengan peraturan yang ada di Kominfo Dalam waktu 2x24 jam harus dilakukan perbaikan Apabila tidak maka Menteri Kominfo akan dilakukan pemblokiran aplikasinya Dan pemirsa tetaplah dalam iNews Prime Kami masih akan kembali saat lagi untuk Anda Jangan lupa like, share, dan subscribe